Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rai Malam. Pemirsa tim softball kota Bandung kawinkan medali emas dari nomor putra dan putri setelah di partai final tim softball putri kota Bandung menumbangkan tuan rumah Kabupaten Bogor dengan skor 10-1 dan tim putra softball kota Bandung menggilas kota Cirebon dengan skor 9-0. Dari jalannya pertandingan putra, ining pertama skor masih imbang. Memasuki ining ketiga, kota Bandung mengakhiri game dengan skor 3-0. Ining keempat, kota Bandung mendominasi dengan kembali unggul 5-0. Tim softball kota Bandung akhirnya keluar sebagai juara pertama dengan skor akhir 9-0. Dengan hasil gemilang yang ditorehkan tim softball, ketua pengcap perbasasi kota Bandung, Veggie Firman, mengatakan mencapaian emas ini memang sudah sesuai dengan target. Sebagai juara umum bertahan, sudah menjadi target untuk mempertahankannya. Veggie pun sangat bersyukur dengan para pemainnya bisa bermain fokus dan bisa mengawinkan medali emas. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Bandung, A. Anjohana, mengatakan raihan medali kota Bandung sudah sesuai jalur, meskipun beberapa cabar baru tidak sesuai target harapan. Kota Bandung pun berharap di sisa beberapa hari bisa mencapai target lebih dari 100 medali emas. Evaluasi, perhitungan, dan tadi kemungkinan besar juga kita meleset dari target yang sudah dicanangkan oleh kita. Kita tidak melihat lagi Kabupaten Bogor, karena tadi secara logika juga kita sudah tidak akan bisa mengejar. Tapi paling tidak kita berada di posisi sesuai dengan apa yang sudah kita raih. Hermanto Sidik, Bandung TV